Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak mempersoalkan Partai Persatuan Pembangunan yang menyatakan siap jika diajak bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Dia menegaskan apabila P3 mengambil sikap yang berbeda dengan PDIP tidak berarti pecah kongsi. Said mengatakan setiap partai politik memiliki kedaulatan untuk menentukan sikapnya dan tidak boleh diintervensi oleh partai lain. PDIP akan menghormati setiap keputusan yang akan diambil P3 termasuk jika nantinya akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Sebelumnya pelaksana tugas Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono mengatakan partainya siap jika diajak bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Pernyataan itu muncul setelah ia menghadiri acara halal-bihalal di DPP Partai Golkar pada Senin malam. Gadiran Mardiono mendapatkan sorotan. Pasalnya yang bersangkutan bersama P3 merupakan lawan politik di Pilpres 2024, di mana P3 bersama PDIP dan Perido serta Hanura mengusung Ganjar Mahfud. Sementara Golkar bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Demokrat, PAN, PBB, PSI, Prima, dan Gelora yang mengusung Prabowo Gibran. Disampai itu, PDIP belum menentukan sikap apakah akan berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.